Hai kamu tuh udah aku tolak bayi kamu gak usah banyak ngomong aku kira nih ya aku udah bilang berapa kaya aku kira kamu tajir mewah tapi kamu dateng kayak gini aja Windy itu jalan sama aku udah bentar lagi aku bakalan nraktir diam makan di restoran yang mewah masih mau diam masih mau buat kesalahan lagi enggak masih mau ngefitnah orang lagi enggak aku udah nggak bukai Duh jeruk pada kemana nih kan barusan saya ngeliat mana ya kok enggak ada iya tadi ada si Agung Jangan-jangan mereka ambil ini ambil jeruk tadi malam katanya mau minta jeruk mana kok enggak ketemu tinggal yang kecil yang kuning apa mau ambil yang ini aja tapi masih belum pateng semuanya tapi yaudah nggak papa cuma satu buat es jeruk aja ah buat nyembuhin leher barangkali kalau dicempur sama jahe kasih jeruk kasih es ah mantap nih wah tak langsung cuci dulu kayaknya kurang terlalu kecil pedang seudah ini yang besar kok enggak ada pambil yang ini aja dua udah hah Hai eh nggak banyak biasa nih ambil jeruk buat jus dicampur jahe Wah mantap masalah ya iyalah ini jeruk jamu haus nih udah duduk aja dulu duduk aja dulu fit enggak usah apaan disitu aja lah kamu deh fit emang habis dari mana kok dateng-dateng langsung nyuruh-nyuruh nggak mepir di warung-warung dulu karena tahu sendiri aku nggak punya istri yang gimana yang mau buat minum aku nih haus mau ke warung aku nggak ada uang sama sekali nih tadi aku beli bensin di pom kamu tahu enggak aku dari mana terus dari mana motor-motor jadi kerjaan Hai mana udah kantor satu udah tutup motor lagi terus udah penuh karyanya sampai sekarang masih belum menemukan nih ya belum dapet layan aku sini lu ya sekalian aku minta air tadi kamu tuh pelit banget bukannya beli masa kamu nih ya kan kamu dia tidak duduk nggak mau ya ya udah kalau kamu dikasih uang apa air aku minta tolong sama kamu tolong carikan kerja kamu kan masih kerja tuh aku baru ngepas di pom kalau kamu udah kerja kamu kan kerja sama bos tuh bayu si bayu itu tuh tuh kan temen aku ya aku minta tolonglah tolong masukkan kamu kerja di sana ya sama bayu dendam banget mulai dari dulu kenapa kamu sekarang malah minta kerja ke bayu si fit emang kamu nggak malu nggak apa-apa lah ya daripada aku nggak kerja daripada aku nganggup dimarahin terus sama ibu cuma barat ke timur gak ada tujuan capek ya kamu enak karena udah kerja nggak dimarahin sama orang tuanya iya gimana ya fit kan kemarin tapi saya udah dua hari ini nggak kerja nggak kerja nggak kerja maksudnya kamu udah dipecat gitu bukannya dipecat Oh gini biar biar saya jelasin alah kamu ya tak kira kamu masih kerja pantesan kamu beti-beti dulu nah percuma aku sini ya ngan sama pengangguran biar saya kamu jelasin dulu gini fit bener-bener oh iya kalau gitu kamu kan ini apa cari pekerjaan gimana kalau kamu kerja sama saya nih main merpati aja kamu tahu enggak fit nih yang ini tuh yang hitam tuh udah ditawar 25 juta fit sering menang nyok lemba yang itu ya kalau yang itu masih yang merah itu pernah 15 tapi enggak tahu sekarang soalnya pernah kalah pas event di kelapa sawit itu menang mau enggak mau mending main ini menurutnya aja sama aku ya iyalah nganggut di rumah karena kerjaan mendingan aku bener juga sih kamu tertarik nih ini main ini aku abis-abis berapa ya semuanya fit aku mahal-mahan tapi yang ngerumat saya enggak tahu kebetulan tetangga saya nih depan kalau gini aja yan besok aku langsung di sini ya ini kan kamu nawarin aku kerjaan ya kan daripada aku kumpek daripada aku gak ada kerjaan di rumah enggak papa aku bantu-bantu kamu disini Hai sama-sama pengangguran yan ya kan aku bantu-bantu kamu tapi ada imbalannya dong enggak aku kamu uang aku mau apa mau pinjem mobilnya kamu sebentar kapan yang mau pinjemnya sekarang lah yan emang kamu mau kemana fit katanya kamu cari kerja ya aku juga pengen ini ingin dimatin hasilnya kamu gitu loh ya masa kamu ya sih sama aku kalau aku kamu sih ya enggak apa-apa aja fit tapi kamu masih bisa nyetir ala aku bisa nyetir yan aku janji deh besok aku bakalan nemenin kamu disini eh ya ngapain aja ngarit apa dah sendro makanin kasih soalnya ya takutnya mobil saya nih kan hasil kerja sendiri kalau pas lecet gimana kan kamu bisa mesti bisa nyetir enggak ya aku bakalan hati-hati kok yan soalnya kan kamu udah bertahun ya bisa aku ada kepentingan yang mendadak nih ya ya udah nggak apa-apa ya udah tapi jangan lama-lama ini kan motorku disini iya sih nggak apa ya tapi kamu mau kemana dulu kan kan aku ada kepentingan sebentar kok nggak apa-apa ya kepentingan mendadak yan kalau aku kamu sih sering kirang ini ya 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 boleh ya ya udah nggak apa-apa asal kamu jaga mobil ini baik-baik iya jangan ya udah siap kamu bisa nggak bensinnya tenang aja kamu fit kalau aku keluar langsung kebeli sepatutnya betul anak gue nggak ada uang bensinnya kamu full jadinya aku nggak usah disini bensin ya ya iya kalau saya minta tolong gimana fit kalau misal gini kan ngeliat sendiri tuh mobil saya tuh udah kotor jadinya nanti lagi kalau mau pulang cuci aja kan cuma nyuci cuma 25 ribu fit nggak ada uang biar aku yang nyuci di sini ya tenang aja kalau itu kamu ya udah ya udah nggak apa-apa dijamin bersih mobilnya kamu nih ya udah hati-hati fit okean tenang aja ini bayu jadi nggak ya mau kesini koknya mau main tapi bawa dateng-dateng sih aku telepon apa ya aku telepon aja ya nggak deh nanti dikira ngarep lagi tapi kayaknya iya sih bayu ngajak pacaran ini aja udah PDKT kayaknya ya kan baju kaya ya pastinya dia juga nyari cewek yang kaya ya kan kan kaya bisa nih kayaknya nih Aduh mana sih bayu aku kesabar nih loh ini siapa nih kabar mobil bukan bayu sih siapa ya eh kamu kok kira siapa kok tumben sini kamu di luar ngapain lagi nunggu tamu aku kamu ngapain iya kamu siapa itu bayu mau kesini mau main kesini katanya disana aja gue ngomong sama kamu ini mau kamu baru keluar dari AC jadi montang-montang nggak bisa kena senar matahari ya ya panas bukan gitu maksudnya wih minta kayaknya kamu sekarang tambah keren ya keren gimana mobil kesini wala tapi banget kalau masalah mobil sih bukan keren lagi win keren banget ya masa kan aku udah terbiasa gitu loh bagai naik mobil ya aku anggap ya biasa-biasa aja gitu loh ya beda dengan orang yang baru naik mobil itu beda lagi berarti kamu kaya banget dong ya kamu kerja kalau masalah kaya sih aku nggak terlalu kaya yang penting aku cukup gitu loh ada duit Iya iyalah kamu tadi nanya aku kerja aku sekarang udah kerja di kantoran makanya aku bisa beli mobil nih kalau aku nggak punya mobil aku bakalan ke rumahnya kamu yang sebesar ini win kenapa ya malu lah oh ya kamu ngerti banget sama aku tunggu-tunggu barusan kamu bilang kalau kamu nungguin bayu Iya emang kamu punya hubungan apa lagi deket sama bayu sih deket apa udah pacaran deket deket ini bayu pertama kali main ke rumah aku mau deket hampir mau pacaran nih berarti kayaknya sih iya beneran deket oh kenapa ya enggak aku cuma bilang aja bukannya aku mau ngomporin ya bukannya ngomporin kamu tapi aku tadi ke rumahnya pekerjanya bayu bener dulu itu emang dia itu sukses ya kan dia itu kaya tapi kan kamu tahu sendiri kekayaannya itu dapat dari mana dari orang tuanya masa ya dan sekarang aku dapat informasi dari pekerjanya pekerjanya itu udah dipecat kalau orang udah dipecat berarti dia itu udah udah bangkrut kalau udah bangkrut enggak punya uang lah otomatis kata siapa kamu bilang ya kalau saya ada karyawan dipecat kesimpulannya jadi bangkrut kalau udah dipecatkan dia nggak bisa bayar karyawan Hai coba kamu aku mau nanya sama kamu sekarang ya kamu pekerjakan orang ya nyapu-nyapu disini aku ngerti 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 tapi kenyang gede bayu tuh ya udah kalau kamu masih mau lanjutin hubungannya kamu sama si bayu ya terserah kamu itu haknya kamu aku sebagai temannya kamu aku cuma mau ngingetin sebelum kamu itu telanjur cinta aduh ya itu nanti cinta banget sama dia gitu nanti aku aku yang mau kamu lihat sendiri baju gimana kata lagi bayumu kesini ini terus kamu kesini mau ngapain ya enggak ada main-main doang kan aku udah lama nih gak main kesini dan kebetulan namanya kamu udah besar banget aku cuma denger dari temen-temen kalau rumahnya Windy itu udah mapan udah besar gitu katanya ya aku penasaran makanya aku sempetin kesini meskipun aku udah sibuk kerja aku capek pulang kerja langsung di sini enggak apa-apa ya jadi sibuk sekarang beneran aja main aja ya main doang ya itu sekalian aku mau ngasih informasi sama kamu aku nih kan dari kanton ya kebetulan aku belum makan terus ya buat ngerayain kamu kamu tahu sendiri aku udah kerja ya kan udah punya mobil ya kan ya aku bagi-bagi rezeki lah buat traktir kamu gitu maksudnya Hah nih sekalian nanti malam kan malam minggu nih gimana ya bener juga sih tapi aku udah rumah nggak ada orang terus terlagi kan bayi mau ke sini jadi aku nggak bisa halawin kalau masalah gak ini nggak ada orang bentar lagi kan ayahnya kamu udah datang udah tapi bayu mau kesini David udah kamu enggak usah jalan sama dia mending kamu jalan sama aku udah pasti aku beli akan belikan kamu makan enggak gini gini kalau kamu udah bisa buktiin kalau bayu itu bangkrut aku mau keluar sama kamu kalau kamu gak bisa putih aku gak mau keluar sama kamu gimana ya udah gini aja bukini aku bakal nemenin kamu disini ya sampai bayu itu datang sini tapi kalau bayu pakai ya enggak sepikiran juga sejalan sama gua pikirnya kamu ya terserah kamu kamu lanjut bangka gitu aja oh iya 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 oke 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 tuh ngomong-ngomong toiletnya kamu dimana di belakang bisa kalau disini hah aku mau ke toilet iya mau ke toilet bisa lewat situ kau ke toiletnya Bapak aduh iya nggak tahu aku salah makan paling aduh berdesen tadi yaudah sama cepetan tapi kata-katanya David bener gak sih kan David kerja sama kerjanya sama-sama di perusahaan jadi kerja sama bayu mungkin tapi ya benerlah aku lihat aja sendiri bayu gimana aduh gimana sih nggak mungkin nggak mungkin sih pasti bayu datang pakai mobilnya wahnya kesini tapi apa kata tetangga yang nanti kalau bayu beneran bangkrut terus bawa motor butut Aduh atau udah semoga enggak semoga enggak semoga enggak semoga aja nih Windy bener-bener tertarik juga nih sama aku ya semoga perasaannya Windy juga sama sama dengan perasaan aku aku deg-degan banget nih soalnya udah lama nih aku enggak mengungkapin perasaan ke perempuan tapi ya kulihat-lihat juga Windy cantik Iya terus imun juga iya ini dia juga masuk tipe kusi aku harus latihan dulu nih gimana caranya aku ngungkapin perasaan ke Windy coba deh aku latihan dulu aku coba mulai dari mengungkapin perasaanku ke Windy aku ngomong gini aja kali ya Windy aku udah lama suka suka sama kamu Aduh tapi gimana ya aku kok menjadi begok kayak gini ya kalau mengungkapin perasaan sama perempuannya apa ini yang disebut jatuh cinta nih atau Aduh aku jadi bingung ya ini belum ketemu semua orangnya aja aku udah bingung kayak gitu nih gimana kalau aku ketemu semua orang kan Aduh coba deh aku harus tenang dulu relax terus harus aku ngungkapin aku harus janteng aku laki-laki aku datang ke rumahnya aku harus mengungkapin perasaanku kalau aku bener-bener sayang sama masalah aku diterima atau enggak turusan belakangan karena akan cinta tetep enggak harus memiliki yang penting Windy bahagia kalau Windy bahagia sama aku ya bakalan aku lakuin segalanya nih buat Windy ya kalau mungkin Windy nggak sama nih perasaan sama aku ya mungkin ya memang bukan jodoh kan yang penting Windy bahagia ya udah deh gitu aja deh aku berangkat aja nih Pak Bil sini dulu Pak sini sebentar sini Pak Bil gimana sawahnya yang baru saya beli sudah sudah di yang pukul Pak sudah di pupuk ya Oh gitu ini motor siap Pak Bil saya Pak saya pinjem ya Iya nggak papa udah begini mobil aja saya itu mau datang ke rumah perempuan yang sangat spesial selain ibu saya spesial nomor dua setelah ibu saya ya Pak Bil jadi saya mau naik motor ini ya karena kalau saya naik mobil nanti lama soalnya perempuan yang saya idam-idamkan itu sudah menunggu saya gitu ya nanti saya juga minta tolong bilang sama Pak Alan untuk ternak-ternak saya jangan telat-telan ngasih makan ya Pak Suka ada di mana jadi rumah nggak kerja dia ya udah kalau gitu bilang sama Pak Suka nanti malam suruh ke sini nanti saya bagi-bagi rezeki buat kalian kalau misalkan rencana saya ini berhasil saya diterima dan saya berhasil mengungkapkan perasaan saya sama calon cewek atau calon pacar saya nih saya bakalan bagi-bagi rezeki oke ya doakan pinjem dulu ah mantap Assalamualaikum win sorry agak telat nih soalnya aku tadi masih beres-beres di rumah tapi kalau kamu nggak bisa datang juga nggak apa ya nggak gitu juga win kan aku udah janjian sama kamu mau datang ke sini jadi ya udah mau kayak gimana pun kesibukanku ya pasti aku datang ke sini aku sebenernya ke sini min eh ya aku harap kamu juga paham lah karena aku pengen ngomong sesuatu yang sangat penting sama kamu ini ngomong apa baik kita kan juga udah deket lama juga sempat jalan tapi sebelumnya aku prihatin sama kamu rumah kamu masih ada kan baik mobil kamu ya adalah ada di rumah mobil kamu juga dong jangan yang dipotong-potong dulu nih aku dekat banget nih aku mau ngomong dulu sama kamu ya eh kalau sebenarnya win kita kan udah deket agak lama ya jadi aku pengen mengungkapin perasaanku sama kamu gitu ya aku cuman ngerasa nyaman aja ketika aku bareng sama kamu jalan sama kamu ya kalau kamu mau ya eh kita minta pacaran itu pun kalau misalkan kamu mau ya tahu tapi aku nggak maksa tapi setidaknya aku udah bilang ke kamu ya perasaanku seperti itu itu enggak aku nggak perlu minta maaf ya baik aku tuh nggak mau pacaran sama kamu ini artinya aku tolak kamu ya aku nggak perlu mikir-mikir yang panjang-panjang lagi tapi intinya aku tolak kamu sekarang loh kamu kan harus ngasih alasan juga win kenapa kamu kok nolak aku kayaknya kamu sudah tahu alasannya deh karena kamu nggak suka sama aku tapi kemarin kayaknya kamu apa ya kayak ngasih respon yang lebih sama aku juga perhatian aku kamu jangan gr bayi aku tuh ngasih respon sama orang-orang yang yang mampu aja kalau kamu udah bangkrut kamu bangkrutkan ah maksudnya gimana nih maksudnya kamu enggak kamu jujur aja kamu bawa spetor kayak gini ini akhirnya kamu bangkrutkan nah emang aku tuh berharap kamu bawa mobil yang mewah terus ya yang sekiranya gak mau lo maluin aku di depan tetangga iya lah bay masa kamu kayak gitu sih datangnya dekil banget bentar nih aku mau tanya lagi nih semua kamu ini kamu ngomong kayak gitu kan buat aku tersinggungin ya aku kecewa loh bayat kamu kayak gini kamu tuh aku tahunya kamu tuh kaya tajir mewah hidupnya enaklah pokoknya masa kamu dateng ke rumah aku pertama kali kamu memotor kayak gini sih kamu gak malu kamu tuh udah aku tolak bayi kamu gak usah banyak ngomong aku kira nih ya aku udah bilang berapa kali aku kira kamu tajir mewah tapi kamu dateng kayak gini masih kurang jelas kamu aku tolak karena apa Oh ya udah cukup jelas kalau kayak gituin berarti kamu kemarin respon aku cuman karena ya keadaanku seperti itu yang mewah-mewah gitu kan ya sebenernya aku salah sih dari awal seharusnya aku enggak kayak gitu sama kamu jadi ya kayak gitu gimana ya aku seharusnya sebenernya sederhana aja sama kamu ya aku kira kamu itu ya enggak mandang cuman masyarakat karena aku mikirnya awalnya kamu itu emang murni seneng sama aku ya karena memang pribadiku yang seperti ini bukan karena hartaku kalau kayak gitu ya aku simpulkan berarti kamu cuman mau jalan sama aku karena hartaku kamu aja eh semua cewek tuh ya baik kayak gitu baik kalau kamu dateng sedang sederhana nangkat cewek cuman itu kira mau sama kamu sama kayak aku apalagi kamu deketin aku orang kaya kayak gini kamu dalam keadaan miskin kayak gini kamu ngacau lah bayarusnya kamu tuh gak pantes deketin aku yang ngantri sama aku tuh banyak oh gitu jadi kamu sebelum deketin aku kamu ngaca dulu sadar diri dulu ngomong dulu sama diri kamu sendiri kamu bisa nggak deketin aku pemenuhi syarat nggak deketin aku Oh ya udah kalau gitu udah cukup jelas aja ya enggak masalah kamu ceci maki aku kamu in aku kamu hujan aku karena aku dibilang bangkrut lah aku nggak tahu aku denger dari siapa ya tapi yang jelas itu udah nggak penting ya buat aku kamu sekarang sudah cukup jelas kamu udah cukup jelas kamu bangkrut ya udah ngapain juga jadi jodoh orang miskin kayak kamu padahal kemarin kita baik-baik aja cuman kan aku naik motor kayak gini dan aku nggak tahu ya kamu denger dari siapa tuh tiba-tiba aku dibilang bangkrut emang kamu bangkrut kan bayi udah udah intinya kamu bangkrut udah aku tolak sekarang kamu ya itu deh terima aja nasib kamu ini mobil siapa nih depan ini mobil David kalau kenakan sama David Oh David orang kaya yang udah keluar dari perusahaan dateng pakai mobil mewah itu baru pantas sama aku bukannya David belum kerja ya tiba-tiba eh kata siapa ada fitur udah udah mewah sekarang jauhlah sama kamu bayi Oh gitu banget berarti sebelum ada aku disini udah ada David ya iyalah Oh gitu mau jalan sama David Oh ya kenapa tahu gitu aku jalan dari tadi anuguin kamu tahu tahu gini dateng ya udah deh kalau gitu udah cukup jelas ya lama banget udah dateng udah dateng dari tadi Hah iya mau gimana 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 tuh lihat motornya aja kayak gitu kok bener nih kata kamu dia bangkrut bener kan nah apa yang ngomongin nggak salah kan tapi dia nggak ngaku loh kalau dia bangkrut malu dia sama aku borok mau diakui gimana dia tuh malu lah berarti kamu itu sandal kamu ih norak banget warna pink channel jepit lagi berarti kamu denger aku bangkrut itu udah David ya kenapa kamu ya udah kenapa kamu lebih terima enggak terima Hah ya kamu marah kamu tahu dari mana kalau misalkan aku bangkrut itu jangan kamu itu Allah kamu itu gak perlu tahu aku tahu dari mana yang penting faktanya kamu udah nggak punya apa-apa makanya kalau kekayaan orang tua itu jangan dibangga-banggain eh sorry dari hasil kerja kerja kerasku sendiri bukan karena aku mengandalkan harta orangtuaku harta orangtuaku enggak pernah aku ambil satu peserpun yang enggak yang sudah dikasihkan sama aku Fit kalau kamu nggak dibantu sama orang tuanya kamu nggak bakalan punya perusahaan loh perusahaan itu memang karena hasil kerja kerasku sendiri perusahaan orangtuaku iya eh perusahaan itu jalan gara-gara orangtuanya kamu yang berkecipung didalamnya enggak aku melibatkan nama besar orangtuaku Fit itu memang karena hasil kerja kerasku sendiri dan kamu tahu dari mana kalau misalkan aku bangkrut kalau udah di bayi nggak perlu tahu dari mana-mana kamu udah datang kayak gini aja udah tahu semua kalau kamu bangkrut kamu itu jangan gampang menyimpulkan orangtu bangkrut atau enggak cuman karena naik motor kayak gini banyak sekarang orang yang naik motor jelek tapi ya paginya sederhana tapi dia itu ya tapi ini jelek banget sih Wai kamu tahu nggak nih sadarnya nih nggak pantas dibawa ke sini ih masih nggak mau ngaku ya tinggal ngaku aja ya macepun bagaian apa pakarismanya udah keluar berarti agak gini-gini amat nih ini apa ini udah deh itu buang aja Boy kamu enggak malu karena kayak gitu pelarannya kamu ya sampai nggak bisa pakai sepatu itu apa gitu ya soalnya kamu pakai sepatu tapi ya gimana lagi win win kalau kamu misalkan memang orang udah memang udah nggak suka sama aku seharusnya dari awal kamu bilang win jangan kamu cuman memanfaatkan keadaan orang lain ketika dia dia kaya ketika dia sukses kamu mau terserah aku aku mau gimana orangnya kamu ngurusin hidup ternyata selalu besar padahal aku udah berharap kamu itu aku kira ya kamu itu wanita baik-baik nggak mendang harta eh ternyata semua itu ya berbanding terbalik gitu kamu kecewa sama aku lebih kecewa aku sama kamu baik seharusnya kamu jawab aku itu ya coba jelasin sama aku apa pernah aku bilang sama kamu ngomong aku itu orang kaya apa pernah aku bilang sama kamu ketika kamu pacaran sama aku ketika kamu dekat sama aku aku bakalan ngasih kemewahan buat kamu aku nggak pernah ngomong kayak gitu itu salah kamu sendiri kenapa kamu berharap lebih ke aku seharusnya berharap lebihnya sama si David nih katanya dia udah kaya katanya mobilnya itu mobil David namanya juga perempuan bye bye ya dia pasti lah enggak berharap lebih ah masa kamu jalan pakai motor kayak gini rusuh kayak mukanya kamu nih ini kotor banget nih apa Windy gak malu coba lihat rumahnya rumah gedongan baik hapah kamu vidongan kamu itu dari dulu ya kalau kamu ponceng Windy nanti kelihatan sangatnya Windy apa ini gak malu kamu contoh ini si David mobil dong iya nih contohin David aku tanya ya sama kamu nanya apa kamu tahu aku bangkrut tahu dari mana ha mau dari tadi ngomong kayak gitu doang coba aku pengen tahu fit buat membuktikan fit emang itu penting yang penting kami sudah kenyataannya lebih jelas penting lah atau jangan-jangan kamu aku nggak punya bukti kalau misalkan ku bangkrut Sofyan itu hal kerja sama kamu ya kan Sofyan itu udah ngaku sama aku kalau dipecat sama kamu Oh gitu kalau kamu nggak bangkrut kamu nggak bakalan di pecat di Sofyan itu kayak bisa bayar karyawan ya baik kamu itu kan nggak tahu Sofyan itu aku pecat bukan kamu ini aja deh aku ajalah ini biar jelas aku tuh nggak perlu pembuktian lagi baik udah jelas tapi sekarang apalagi kamu tuh nggak usah berusaha membuktikan diri kamu udah jelas kamu udah nggak punya apa-apa ha kamu udah pakai motor jelek kayak gitu coba lihat tuh mobilnya aku bagus coba lihat mobil kamu yakin lah ha ngapain lagi kamu gini aja kamu ilahsin aja Windy itu jalan sama aku dan bentar lagi aku bakalan narkti dia makan di restoran yang mewah ini biar jelas aku bakalan bukan telepon di Sofyan Oke nih biar kalian kamu tuh ga usah so-so-an nah buang-buang waktu nih kalau kita ke luar dari kamu sih nggak percaya oh di rumah kamu bener bilang ke David kalau misalkan aku makrut Oh gitu nah terus gini aja nih disini nih kayaknya juga ada mobil kamu kamu ke eh eh ke tempat pilih kamu nggak tahu gue bindi aku selok ya kamu cepetan kesini aku tungguin nih Hai biar biar jelas semuanya ini kacau banget nih Oke langsung berangkat eh Assalamualaikum gini ya ini tak lagi buat membuktikan nih omongan David ini bener atau enggak kita tunggu orang yang sedang 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 aku telepon tadi buang-buang waktu tahunnya kita ini mau keluar kamu tuh gak udah gak penting disini jadi bisa nggak kamu pergi aja kita mau keluar aku minta waktu ya sekitar 10 menit kalau misalkan orangku ini nggak dateng kalian bisa pergi dari sini kita bisa lanjut ha amat banget apa ah penting banget sama kita iya kamu mau bukti nggak win kalau misalkan omongan David ini bener atau enggak ya udah udah mana cepetan orangnya cepetan kita tunggu aja kalau gitu kita buktikan ya kamu gak usah soan ha cuma gara-gara kamu nih fit aku ngaperan ini berangkat kok kamu kamu denger sendiri kan win kalau misalkan orang yang kamu banggakan laki-laki yang kamu bangga-banggakan ini mobilnya cuma pinjam sama Sofyan Sofyan ini aku pecat ya dari pekerjaannya sebagai supir karena dia sekarang lagi ngurus perusahaanku yang sedang aku bangun jadi dia secara nggak langsung aku sudah sudah jadi manajer di perusahaanku yang baru si David sih enggak dengar perusahaan saya Coba jelasin soalnya David ini bilang katanya tahu dari kamu ya gimana ceritanya kan awal mulanya si David datang ke rumah nih bos oke pake motor ini dan kebetulan si David ke rumah mau cari kerjaan nah cari kerjaan itu kata kamu bilang David itu kerjanya bagus tunggu sebentar satu dia udah nggak punya pekerjaan artinya pengangguran terus nah gini juga bos kan saya udah bilang ke David bahwa dua hari saya udah nggak kerja ya lah nyangkanya sudah itu dipecat bos terus sampai-sampai si David nggak dengerin ini penjelasan saya bos padahal dia dipecat itu karena yang jelas saya jelaskan tadi oke dua berarti sudah sudah jelas aku itu enggak bangkrut terus aduh David yang lucunya saya aja tanda kan bos tidak saya ajak dia kerja sama saya makanin si merpati jadinya mau bos itu Oh ngasih makan bukan makanin yang ngasih makan merpati dia mau Oke dan itu udah yang ketiga yang keempat mobil itu mobil siapa ya mobil saya nah mobil mobil itu mobil itu mobil yang aku berikan sama Sofyan hadiah buat Sofyan karena Sofyan sudah bertahun-tahun kerja sama aku tapi dia nggak pernah ngebohongin aku dia jujur jadi aku masih ada mobil tuh jadi Win yang kamu kira yang di depan kamu nih yang kamu anggap sebagai cowok miskin mohon maaf salah ya tapi ya udah terlanjurkan kamu udah ngomong kayak gitu Jadi aku nggak mau sama kamu sekarang baik Oke ayo kamu menjelaskan kenapa aku aku dengerin nih gimana nih penjelasan kamu menyesal atau gimana nih yang pulang iya eh diem ini gara-gara kamu lebih baik karena kamu kok bilang dari awal aja sih aku bilang dari awal gimana sedangkan kamu sudah terus ini apa yang penyesi apa bayi itu punya pekerja ku kamu nggak bilang baik akan aku paham baik karena aku awalnya itu nganggep kamu itu wanita baik-baikin aku kira kamu kamu itu memang tulus sama aku tapi ternyata kamu itu cuman mahu sama aku karena hartaku aja aku minta maaf jadi sekarang cukup jelas ini enggak disengaja loh berarti ya takdir memang sudah berkata lain kita memang sepatutnya jangan kenal lagi buat enggak baik minta maaf ini gara-gara David kamu kan sudah mau pacaran sama David nih sudah mau jalan sama David yang udah sekarang di sana jalan ini naik motor ini moternya atau naik motor yang kamu katain tadi nah Win kamu itu ya perempuan jangan cuman melihat laki-laki itu hanya karena hartanya aja apa kamu mau kamu dikasih uang tapi suami muslimu terus nah cari laki-laki yang bertanggung jawabin bukan cuman ngandalkan harta orangtua bukan cuman ya so so anso ya seolah-olah dia kaya tapi ternyata dia cuman nipu ya jadi ini jangan mau sama laki-laki kayak gitu Win cari laki-laki yang bertanggung jawab dan mohon maaf mungkin aku bukan laki-laki yang tepat buat kamu dan aku mau kita jangan pernah kenal lagi apa aku udah mau minta maaf mau minta kerja minta duit minta maaf minta kerja atau minta duit mohon maaf fit aku enggak mau ngasih kerjaan sama orang yang enggak punya malu kayak kamu ya kamu kan masih temen aku Oh kita temen tapi mohon maaf untuk masalah kerjaan ya aku profesional aku nggak bisa bayangkan kalau perusahaanku atau kamu jadi supirku lah ke hal apa yang akan kamu perbuat buat kesalahan seperti apa yang akan kamu perbuat Oke dan satu lagi ya ini buat pelajaran sama kamu fit nih bener-bener ngapain baik-baikin betul-betul ini aku sih tahu nih semua kamu ya duduk 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 aku aku masih mau buat kesalahan lagi enggak masih mau fitnah orang lagi enggak aku udah kapok awas ya ini pelajaran buat kamu kalau kamu ulangi kesalahan lagi ya aku bakalan bisa buat lebih kejam daripada ini aku minta maaf ini buat pelajaran buat aku jangan ulangi lagi fit kamu itu suka ngefitnah orang lain perlakuan kamu itu lebih kejam daripada apa yang kulakukan sama kamu Oke kamu jangan pernah kena lagi sama aku aku minta maaf Baik kan kita salah paham udah fi kamu sih jadi gara-gara ah udah pulang aja aku udah gitu kamu mau enggak lagi jangan maaf enggak udah sana pulang aja wih aku lagi wih 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 wih